Halo teman-teman, selamat datang di channel Rekaudia. Di video kali ini, gue akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi Android dengan cara yang sangat simpel. Kalian pasti pernah mikir bikin aplikasi Android itu ribet, harus mempelajari coding, kemudian waktunya yang lama, biayanya yang sangat mahal. Nah, di video kali ini, gue akan kasih solusi ke kalian membuat aplikasi Android dengan waktu yang sangat singkat, tanpa coding sama sekali, kemudian biayanya yang sangat murah. Bahkan kalian bisa membuat aplikasi secara gratis selama 14 hari. Dan kalaupun nanti 14 harinya itu udah habis, biayanya itu sangat murah. Jadi, aplikasi yang bisa bikin aplikasi ini adalah namanya Jagel.id. Jadi, di Jagel.id itu, kalian bisa bikin aplikasi ojek online, kemudian toko online, dan aplikasi-aplikasi yang lain yang templatenya udah disediakan oleh Jagel.id itu sendiri. Oke, langsung aja kita bikin aplikasinya, ikutin terus videonya, oke? Oke, teman-teman, jadi untuk download Jagel.id itu di Playstore ya. Kita cari Jagel.id Nah, itu ada yang paling atas, buat aplikasi Android ojek online jagel.id Kemudian, ini bisa pretrial dan beberapa info ada disini. Langsung aja kita klik install Tunggu beberapa saat, sampai Jagel.id ini terinstall di HP Android kalian. Oke, udah terinstall, langsung aja buka Jagel.id Nah, setelah buka, kita klik mulai. Disini kita diminta untuk daftar atau masuk. Kalau udah punya akun, bisa langsung masuk. Tapi kalau belum punya akun, bisa langsung daftar dulu aja. Gampang kok bisa pakai nomor HP kalian, terus kemudian pakai email. Isi semua data-datanya. Seperti daftar sosial media lah. Isi email, nomor HP, kemudian bikin password-nya juga. Karena gue udah punya akun, jadi langsung masuk aja. Nah, ini bisa langsung pilih paket. Nah, gue pilih yang 14 hari yang gratis dulu. Ini gratis selama 14 hari ya. Kita bisa langsung bikin aplikasinya. Untuk bikin aplikasi, kita klik ke appku. Nah, disini kita bisa masukin ikonnya. Mau pakai apa nih, ikon aplikasi yang akan kita buat. Kalau disini gue udah bikin. Nama aplikasinya itu WeGo. Jadi udah bikin ikonnya. Ini udah dimasukin ya. Nah, bisa di crop. Langsung. Nama aplikasinya adalah WeGo. Kemudian, kode name app-nya. Ini karena udah ada WeGo. Tambah WeGo.id aja. Nah, kode nomas udah dipakai kan ya. Ditambahin aja. WeGo.id. Oke. Nah, ini udah bisa. Kemudian akan tampil nih. Kita mau bikin aplikasi apa? Transportasi online. Ada beberapa template-nya. Bisa rumah makan. Kemudian, toko online. Ini ada beberapa template. Toko online. Kemudian, ada komunitas. Bisa bikin aplikasi. Bisa bikin aplikasi juga buat komunitas. Kemudian, company profile. Nah, kalau disini. Sekarang gue akan bikin. Aplikasi. Transportasi online. Kita klik terapkan. Menerapkan template ya. Nah, jadi nanti tampilan aplikasinya itu kayak gini nih. Nah, kita bisa custom. Warnanya bisa di custom. Kemudian, icon-nya bisa di custom. Nah, sekarang gue akan custom warnanya nih. Karena brand gue warnanya orange. Kita bikin warna aplikasinya. Jadi, sesuai dengan logo kita. Warna orange. Nah, ini udah jadi warna orange. Kita klik simpan. Kita edit lagi nih. Kita edit buat. Icon-nya nih. Nama layanannya. Kalau misalnya di Gojek kan. GoRide ya. GoRide. Kalau kita bikin. Karena nama aplikasinya Wigo. Kita bikin WeRide aja. WeRide. Nah, ini icon-nya bisa diganti nih. Kan itu motor biasa ya. Kalau kalian punya icon yang khas kalian. Itu bisa diganti. Kemudian, selain itu juga bisa ganti tarifnya. Jadi, tarif kalau misalnya di GoRide gitu kan. Ada misalnya 1 km tetap 10.000 misalnya kan. Nah, ini juga bisa diatur nih dari sini. Nah, ini tarif per kilometer berapa gitu kan. Jadi, bisa diatur sesuai dengan tarif yang kita inginkan. Jadi, enak banget lah. Kalau misalnya pakai Jaga Loot ID ini. Kita tinggal rubah-rubah di aplikasinya aja. Jadi, gak perlu pusing-pusing buat coding. Dan waktunya buat bikin aplikasinya juga sangat singkat. Nah, ini tarif minimal ya. Meskipun misalnya cuma 500 meter. Ini tarif minimalnya tetap 8.000 gitu. Jarak maksimalnya berapa kilometer gitu kan. 50 kilometer misalnya. Nah, ini bisa diatur yang lain-lainnya juga. Kalian bisa ulik-ulik sendirilah. Kalau mau bikin aplikasi transportasi online ini. Gak cukup segini aja. Yang diubahnya. Kita klik simpan aja. Seperti yang gue bilang tadi. Bisa diganti. Itu ya. Iconnya gitu. Jadi, untuk icon motor dan lain-lainnya bisa diganti. Sesuai dengan brand kalian. Nah, ini udah dirubah semua nih. Kita ganti namanya jadi we ride lagi ya. Karena belum berubah tadi. Nah, langsung aja klik simpan. Nah, jadi ini tampilan untuk aplikasi yang nanti kalau kalian install di HP Android gitu. Nah, setelah itu jadikan APK. Nah, tinggal verifikasi nomor HP. Nanti aplikasinya dikirim di email atau nanti ada pesan juga di sini nih. Nah, aplikasimu sudah selesai dibuat. Silahkan download. Diklik link. Link itu ya. Nah, kita buka linknya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini ada nih muncul. Tinggal klik download aplikasi. Download aplikasinya. Nah, tunggu beberapa saat sampai aplikasinya ke-download. Kita tunggu. Nah, langsung install aja aplikasinya. Wigo itu kan. Jadi, aplikasi yang kita buat itu namanya Wigo. Kalian bisa bikin versi kalian sendiri. Nah, udah ke-install. Selain bisa langsung di-install, kalian juga bisa upload aplikasi ini ke Play Store. Nah, ini ada aplikasinya Wigo ya. Terlihat cukup profesional. Nah, ini order. Tadi kan sudah diatur ya 8 ribu untuk minimal ordernya. Ini juga diminta untuk login ke aplikasi kalian. Nah, ini asalnya kita dari mana nih? Kita bisa atur juga kayak Goje, kayak Grab gitu kan. Oke, teman-teman. Jadi, seperti itulah cara bikin aplikasinya. Nah, teman-teman. Jadi, itu dia cara bikin aplikasi Android menggunakan aplikasi Android di HP Android. Jadi, kalian bisa langsung install aplikasi yang kalian bikin di Jagal.id ini. Atau kalian juga bisa langsung upload ke Play Store. Kalau pengalaman gue sendiri membuat aplikasi Android di Jagal.id ini membutuhkan waktu yang sangat singkat. Tanpa coding, kemudian bisa uji coba dulu selama 14 hari. Dan, kalaupun udah habis itu 14 harinya, biaya yang kalian keluarkan itu sangat-sangat terjangkau. Kalian bisa bikin aplikasi Ojek Online, Toko Online, dan aplikasi-aplikasi lain yang template-nya udah disediakan di Jagal.id. Jadi, pokoknya Jagal.id ini solusi banget buat kalian yang pengen go mobile bisnis kalian, kalian pengen bikin aplikasi-aplikasi Ojek Online, jika di daerah kalian belum ada Gojek, belum ada Grab, gitu kan. Pokoknya, menggunakan Jagal.id ini sangat simple, tanpa butuh coding, tanpa biaya yang mahal. Jadi, mindset kalian itu udah langsung pudar semua, jadi bikin aplikasi itu nggak seribet gitu. Kalian cuma butuh HP Android, cuma butuh aplikasi Jagal.id, dan kalian bisa langsung bikin aplikasinya di Jagal.id, bisa langsung di-install di HP Android, bisa langsung di-upload ke Play Store. Oke, teman-teman, terima kasih udah klik video ini dan tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, I'm out, see you next time. Bye!